hai 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 guys kita hari ini lagi di Patai Bangkok kita hari ini di trakir sama Kak Maria ya terima kasih Kak Maria hari ini ulang tahun deh Wow Estelle udah datang silakan Mas minumannya orang Indonesia gimana nih rasa esnya terlalu manis bagi saya pas karena aku bagi aku pas Afrika suka manis ya karena hati-hati kalau minum terlalu banyak minuman manis di sini made by order ya buat waktu di pesan jadinya kita harus tunggu mungkin sekitar 10-20 menit di sini kita dapat makhluk kecil dan piring ya piring bisa terus ini alat makannya aja sempur emang garpu di air panas biar serang ketik-ketik pesanan kita santai yang yang ini order order ngomong-ngomong ya tapi udah masih lupa Oke kita coba dulu ya anglima namanya yang munsek yang munsek jadi isinya itu ada salad soun soun ya seperti ini ya ada udang dan saus lemon dan cabai ini apa ya guys mungkin ini daikong mungkin ini lobak ya lobak tapi bentuknya bertiwan waaah kami yang bila sudah datang bukan yang lima itu salah masih salah guys terus ada udang ada udang dibalik tom yang oke terus ada udang lagi ini rasa ini minyak lembut terus rasanya ada asam pedas rasanya kayak rasa makanan kailan banget memang masakan hondam oke aku mau cobain tom yumnya tom yumnya ya aku juga mau makan tom yum kuah tom yumnya segar rasa ada pedasnya sedikit ada asamnya juga makanan Thailand tuh cocok banget sama lidah orang Indonesia iya karena rasanya sama asam pedas ya asam pedas asam pedas dan pokoknya segar parah wah ini kalo tom yum itu cocok banget di cuaca kayak gini nih cuaca rendung dingin dingin terus abis makan anaknya tindur terima kasih terima kasih ini ayam ini sausnya aku mau nyobain nasi goreng ini nasi goreng ke piting tidak pedas tidak pedas rasanya buri dan sebenarnya udah 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 apa sih coba kayak tidak tahu ya rasa ke pitingnya ayam masak daun ke pangi ayam masak daun ke pangi ini kayak masakan Indonesia ya ini kayak masakan Indonesia ya ayam masak daun ke pangi coba nasi goreng ayam kayak cahang ya rasanya jadi mungkin kalo untuk orang juta cocok sih ini karena giri banget sama cahang ayam tanggang kayak ayam bakar kalau kulit ayam kampung itu lebih kenyal dan terbaik ya lulusan perayaman peternakan yang ayam kemanginya kemanginya berasa banget dan gak terlalu pedul juga tapi kayaknya ini cocoknya campur nasi ya ini cocok dimakan sama nasi putih atau nasi goreng juga ya oh cocok hmm karena masih gorengnya tanpa kecap ya gue mau coba makan ayam bakar ayam bakar ayam panggang sama tapi sebenernya sama ada gak sih? sausnya di Indonesia ayam bakar ayam panggang itu sama sama ya guys jadi kalo kalian bilang ayam bakar atau ayam panggang ya enak aja sebenernya tapi sebenernya kalo bakar itu biasanya pakai arang gitu ya kalo panggang biasanya di dalam oven kayak gini nih ayo ini rasanya indonesia banget sebenernya aku gak suka kemangi sih jadi aku gak akan makan kemanginya ayamnya aja wah ini ayamnya nih ini ya apa sih nak ini diapain sih ya? sweet sweet di cincang ya di cincang itu dia keliatan banget gak pernah masak ya ini ini cocok banget sih sama nesguran bener bener disini selalu makanannya enak tempatnya juga enak ya tapi kalo makan bareng-bareng temen itu bisa sih ada yang tempat luas ada yang bisa cuman untuk berdua terus juga ada musiknya sih jadi terasa enjoy sih jadi gak bepe santai-santai oh terus juga selain enak harganya juga gak tau lumayan sesuai sama kantong orang indonesia atau bagi orang dipang bagi orang dipang pasti ini murah dong ini semua perayannya itu laki-laki bener misalnya kalian gak bisa baca ini menu makanannya kalian juga bisa aja sebutin nomornya entar masnya tau sendiri kok kayak misalnya pesen nomor 5 itu kan tom yum entar kita bilang aja nomor 5 masnya udah tau sendiri oh tom yum jadi gampang gak misalnya? iya karena di menu semua ada nomornya ya oke guys kita udah selesai makan kenyang-kenyang udah kenyang kenyang enak banget enak banget enak banget enak nah kira-kira harganya berapa yuk? aku 450 ribu aku 350 ribu aku 430 ribu tadi ada 6 menu ya dan 4 dan 4 minuman estai 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 kira-kira siapa yang mendekati menu penyuka mas-mas kita bon harganya ada lah ada lah 359 ribu 700 wiii siapa tadi? siapa tadi diket? kak maria yang enak ini makan penyak torfee dan ada 6 menu terus ada minum juga uang juga sih parah murah 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 ini kaya pada? kaya makan di restoran Indonesia ya bener-bener restoran masuk ke Indonesia ya pokoknya rekomendasi banget kalau gitu sekarang harus ke patai bakal restoran yang mau jalan-jalan ke Thailand tapi sekarang lagi Corona belum bisa bisa oke sekian video hari ini terimakasih selamat datang jangan lupa kalau udah makan di patai kasih tau kita ya di kolom komentar rasanya bagaimana silahkan tulis sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati